Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata menghadiri pemelas pasan patung catur muka atau catus pata di Bundaran Perum Dalung Permai, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Dalam sambutannya, Putu Parwata berharap pemelas pasan catus pata ini menjadi salah satu dasar untuk memperkuat dan pemersatu masyarakat di Dalung Permai. Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata menyampaikan rasa syukur atas rampungnya dan suksesnya pembangunan dan pemelas pasan catus pata di Bundaran Perum Dalung Permai, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Dengan adanya catus pata tersebut Parwata berharap, warga Dalung Permai selalu bahu-membahu dan bersatu untuk menjadikan Dalung Permai menjadi lebih baik baik secara sekala maupun di sekala. Pemelas pasan yang dipuput oleh ide pendanda Tarukan Manwaba dari Geria Surya Buana ini diawali dengan prosesi pecaruan resigana dan mendem dasar. Dalam kesempatan itu, Putu Parwata berkesempatan untuk melaksanakan prosesi mendem pedagingan yang didampingi Wakil Ketua DPCP di Perjuangan Kabupaten Badung Bagus Alip Sucipta. Hal tersebut membuktikan Putu Parwata mampu mengayomi dan membaur dengan masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata juga mengatakan Dalung Permai ke depannya betul-betul menjadi kawasan perumahan yang metropolitan lengkap dengan sarana dan prasarananya. Demi mencapai tujuan tersebut, pihaknya meminta agar warga Dalung Permai menjalin kerjasama yang baik menjelang pemilu 2018 maupun 2019 mendatang, warga Dalung Permai diharapkan mempererat persatuan melalui komunikasi satu jalur demi terciptanya Dalung Permai yang Santi dan Jagadita. Kedepan harapan kami Dalung Permai ini betul-betul menjadi kawasan perumahan yang metropolitan yang dilengkapi dengan sarana-prasarana. Dan Dalung Permai ini akan menjadi model di Kabupaten Badung menjadi yang terbaik di Bali. Karena itu ini perlu kerjasama kita semua. Semoga 2018 ini Dalung Permai akan lebih bagus, lebih bersatu, lebih kuat untuk menjaga wilayahnya. Apalagi 2018 adalah tahun politik sampai 2019. Kami harapkan masyarakat Dalung bersatu terus tidak dikoyak-koyakkan oleh isu-isu negatif, isu-isu yang tidak menguntungkan Dalung Permai, jadi kita bersatu, kita komunikasi dalam satu jalur, membangun Dalung Permai yang Santi dan Jagadita. Sementara itu Ketua Panitia Wayan Sarma dalam kesempatan tersebut mewakili warga Dalung Permai sangat mengapresiasi kehadiran Putu Parwata. Piyaknya berteribakasi atas dibangunnya catu sepatah tersebut sebagai ikon baru Dalung Permai. Wayan Sarma juga menyampaikan, melalui komunikasi satu jalur yang terus digalakan, warga Dalung Permai akan selalu berubah menjadi yang terbaik. Seluruh warga Dalung Permai, jadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Putu Parwata dan khususnya juga kepada Bupati Badung dengan jajarannya. Jadi yang sudah memberikan kami sebuah ikon di Dalung Permai yang berbentuk catur muka dan ke depan inilah bentuk daripada kepemimpinan satu jalur jadi antara Bupati, DPR, dan seterusnya berlanjut ke masyarakat. Sehingga ke depan mudah-mudahan menjadi lebih baik di Dalung Permai khususnya dan utamanya di Kabupaten Badung. Putu Parwata menambahkan, dalam kegiatan perayaan catur berat kepenyepian mendatang, pihak akan menyerahkan dana bantuan sebesar 10 juta rupiah kepada 18 banjar. Pemelas pasan di akhir ini akan persebayangan bersama.